Dari dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dan juga fakta yang kita lihat dari jumlah saksi yang dihadirkan, Anda melihat sebenarnya ada apa? Kenapa saksi-saksi kok tidak dihadirkan? Apakah dalil terlalu lemah atau apa alasannya? Saya kira ini menunjukkan bahwa termohon KPU dan juga pihak terkait sebenarnya merasa permohonannya sudah lemah. Dan kemudian juga di hari pertama hari Selasa itu semua saksi sudah dihadirkan dari pemohon dan ahli juga sudah dihadirkan.